Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Petualang Merpati di video kali ini saya mau review lagi Merpati yang kemarin itu belum giring hari ini udah giring ya, seperti yang saya bilang kemarin stok Merpati di kandang itu sebenarnya ada beberapa pasang tapi pas review kemarin kan ada yang belum giring dan hari ini malah kebalikannya yang saya review sebagian udah laku Alhamdulillah terus sebagian itu giringannya udah habis ya ada sebagian juga udah pada nelor seperti itu ini ada yang giring baru ini seperti ini, nanti saya review ya seperti biasa terus insya Allah nanti saya terbangin di depan kandang ya deket-deket seperti itu karena saya belum dapat teman untuk nerbangin disini nanti saya minta tolong sama istri aja untuk nerbangin deket-deket aja kemarin juga dapat saran dari sedulur subscriber dari Medan coba diterbangin di depan kandang aja ya mas ya seperti itu ya gak perlu jauh-jauh yang penting penonton itu atau teman-teman subscriber itu tahu terbangnya itu culiannya seperti apa gitu ya ya ini saya usahain lah nanti ke depan insya Allah pasti saya juga tes terbang seperti itu ya langsung ini saya review dulu ini yang pertama nih yang pertama ini ada kelabu manggis ya mata jawa ini KTP batang temen-temen batang itu di daerah Pekalongan ya nih kemarin saya main ke sana terus dapat ini satu pasang ini ini warna kelabu manggis terlampit mata jawa ini saya review dulu ya ini jantannya seperti ini ini teman-teman pegangannya ini agak lumayan besar lumayan besar ya bulunya sebagian itu masih pada kotor ya biasanya disini ya nanti saya rawat terus saya mandiin seperti itu ya biar bersih karena juga baru beberapa hari disini intinya baru dapat dari pasar ya ini ini kalau dari bulunya itu merpati ini emang udah dimainin teman-teman ini ya udah bekas-bekas pegangan tangan seperti itu nih mata jawa mata jawa ya nih ini seperti ini bodinya cukup lumayan besar ya gak besar banget tapi cukup lumayan besar ini bodinya untuk sapi tudangnya agak sedikit lebar kenceng ya nih kenceng banget terus lost ring atau tanpa cincin oh iya untuk larsayapnya ya ini larsayapnya nih ini habis rampas ini larsayapnya nih ini ya kelihatan ya terus yang satu itu penjawatnya masih teman-teman nih penjawatnya belum lepas kalau tadi itu penjawatnya udah lepas malah udah habis rampas tadi ini tinggal satu ya jawat untuk merpatinya kemungkinan ini rampasan dua kali teman-teman kemungkinan rampasan dua kali ini ya ini seperti ini merpatinya KTP dari batang bekalongan ya kiringannya cukup lumayan ngeket seperti ini ya merpatinya terus lanjut berikutnya saya review berikutnya ini lanjut yang ini jadi yang kiringan baru ini tiga pasang teman-teman ini yang duanya yang ini kalau ini jambrong pelangkok jambrong ini teman-teman mata jawa juga ya ini kasih lihat dulu mata jawa kelihatan ya cari yang gak kena sinar matahari nih biar jelas kelihatannya nih jambrong pelangkok mata jawa ini seperti ini ya ini kalau ini KTP temanggung nanti juga coba saya terbangin dekat-dekat ini saya review dulu nih jantannya matanya mata jawa ya tadi juga mata jawa ini juga mata jawa ya ini KTP temanggung terus kalau pegangannya ini cukupan teman-teman ini ya cukupan enak juga pegangannya ini juga menurut saya Merpati udah jalan ya Merpati udah jalan untuk larsayatnya ini sisa dua larsayatnya rajin-rajin sisa dua ya terus yang sebelah sini ini juga sisa dua ini ujungnya ada yang patah ya sisa dua ini jambrong ini ada minusnya juga teman-teman laginya pada buntung itu ya dua ini buntung tapi untuk berdiri untuk jalan itu gak masalah teman-teman aman ya aman seperti ini jambrong klostering ini untuk sapi tudangnya agak sedikit keluar agak rapat tapi kenceng ya sedikit keluar agak rapat kenceng ini sapi tudangnya ini seperti ini kurang lebihnya Merpati-nya ya KTP temanggung ini pegang dua ini coba nih ini ya sama-sama mata jawa sama-sama dua-duanya mata jawa teman-teman ini ya ini temanggung ini yang dari Batang Pekalongan kita masukkan dulu kita lanjut review lagi ya tinggal satu yang mau saya review yang giringan yang hari ini 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 ada warna hitam selap kalau Merpati-merpati ini agak kecil bodinya itu lincah teman-teman ya kelihatan lincah tapi semua itu kembali ke selera teman-teman bodi besar atau bodi kecil itu menurut saya kembali ke selera masing-masing ya bagus buat saya belum tentu bagus buat teman-teman seperti itu ya nih ini ada hitam kelampit KTP temanggung ini ini bodinya agak kecil ya tapi gak kecil banget juga seperti ini Merpati-nya kita review dulu giringannya juga ngeket ini giringan alami ya teman-teman di tempat saya itu biasanya alami cuma saya jemur saya mandiin seperti itu ya jadi aman tanpa doping tanpa obat-obatan nih seperti ini masukkan dulu ya betinanya betinanya warna megan selap nih untuk pegangan memang agak sedikit kecil teman-teman tapi juga gak kecil banget ya kecil tapi isi ya pegangannya warna hitam selap matanya mata cilok emas agak merah cilok emasnya bentuk-bentuk kepala paruhnya itu seperti ini di kepala ada putihnya narsapnya seperti ini ada hitamnya disini terus saya kasih lihat yang satunya ya yang satunya yang satunya jadi gak ada hitamnya ya seperti ini untuk sapi tudang ini satu jari masuk sapi tudangnya kenceng satu jari masuk seperti ini ya saya pegangannya kurang lebihnya seperti ini teman-teman reviewnya ini hitam selap mata cilok emas ya cilok emas agak merah ini seperti ini ini KTP temanggung terus nanti pengen saya norbangin itu ada lima pasang teman-teman jadi yang kemarin itu yang belum laku terus masih giring juga pengen coba saya terbangin deket-deket sini ya ini ada ini ini mau nelur ini ini seperti ini merpatinya ini mau nelur posisinya bahan prospek ini menurut saya bulunya juga halus nyutra fisik lebih mantep kalau ini ini mau nelur mungkin abis saya review ini nanti nelur ini ini seperti ini saya masukkan dulu karena kemarin ini sudah saya review ini sudah saya review kemarin terus sama ini ini juga ada gambir terlampit ini mau saya coba terbangin ini juga masih giring saya coba ini nanti ini saya masukkan dulu saya prepare dulu teman-teman teman-teman ini ini coba yang jambrong dulu teman-teman yang pelangkok jambrong ini dulu ya pelangkok merah jambrong tempatnya cuma segini teman-teman coba di sebisanya ini yang jambrong dulu ya jadi yang pangkok tadi pangkok merah jambrong selamat selamat menikmati ini kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman yang pelangkok merah jambrong nih kurang lebihnya seperti itu terus lanjut lagi ya lanjut coba ganti yang hitam ya ganti hitam yang kedua kita ganti yang hitam nih hitam telampit ya Oh enggak hitam selap ini hitam selap KTP temanggung terus jambrong tadi juga kasih fitam manggung kita coba ini nih yang hitam selap ya up eh eh yang hitam selap perang lebihnya terbangnya seperti itu temen-temen ya ganti lagi ya nanti lanjut lagi yang ini dulu aja Oh ini ini kalau ini KTP Wonosoko temen-temen yang mau nolor ini yang kemarin-kemarin itu udah saya review ini ya ini yang di video kemarin ya reviewnya oh nih seperti ini eh terbangnya kurang lebihnya seperti itu ya yang dari Wonosobo lanjut lagi selanjut yang dari pekalongan dulu dari batang ya lanjut yang dari batang ini yang dari batang ya up up wah ini kasar nih bawahnya ini lumayan kasar temen-temen oh iya temen-temen ini jadi jaraknya saya terbangin ini ke 10 sampai 15 meter ya ini yang dari ke batang mekalongan ini kita lanjut lagi temen-temen yang dari batang kurang lebihnya seperti ini ya kita lanjut terakhir yang gambir lampet nih yang gambir lampet yang dari teman-temen ini kita cukup menemukan bapa eleis système seeing di channel ini tengah jika 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 kapal ini kurang lebihnya tes terbangnya seperti ini temen-temen besok kalau sudah ada yang menerbangin coba kita terbangin agak jauh ya di depan rumah pasti jalan ya kurang lebihnya seperti ini dulu oke mungkin review dan tes terbangnya cukup segitu dulu temen-temen nanti kalau ada merpati di kandang yang giring kita coba review dan tes terbang lagi ya buat temen-temen yang mau nyari bahan merpati trapasar bisa chat atau telepon aja nomor WhatsApp saya saat santumkan di kolom deskripsi eh biasanya saya taruh di sudut video ya Insyaallah amanah oi terima kasih buat temen-temen yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya tetap sayang hobi kalian dan mari terus berkarya selamat menikmati